Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jadi informasi ini jangan dianggap enteng Karena memang kunci dari Transparansi dan keterbukaan informasi ini adalah Memang harus berikan Informasi publik gitu Oke, Pak Agus disampaikan bahwasannya informasi apapun bisa diterima dan bisa ditindak kelanjuti nah ini pihak mana saja yang mesti melaksanakan keterbukaan informasi publik ini Pak? yang pertama kalau keterbukaan informasi publik ini yang harus dilakukan adalah yang melakukan adalah badan publik, pemerintah jadi badan publik itu apa? badan publik itu adalah lembaga-lembaga yang dana operasionalnya bersumber dari APBN APBD maupun sumbangan masyarakat jadi kalau sudah menggunakan APBD, APBN, kemudian ada sumbangan masyarakat, ya itulah badan publik sehingga dia tidak punya alasan untuk mengingkari bahwa saya tidak boleh menyampaikan kepada masyarakat karena dia menggunakan uang masyarakat ya harus itu, tidak saja pemerintah, tapi juga LSM juga bisa, kalau LSM misalnya dia dapat bantuan dana dari APBD berarti dia harus menyampaikan kepada masyarakat, contoh sekarang yang sekarang kita tangani yang hari ini, mungkin minggu-minggu ini sekarang kita proses adalah soal LPD, jadi LPLPD, lembaga pemberdayaan LPD Bali kemarin dipersoalkan dana yang dikumpulkan oleh LPLPD ini cukup besar jadi dana pengurutan 5% itu kemana saja dana itu ini untuk digunakan untuk apa, itu dipersoalkan kemudian masyarakat ingin tahu kita proses dan setelah kita proses kemarin itu itu dinyatakan dibuka harus dibuka, karena itu uang masyarakat nah sekarang yang terbaru lagi adalah mungkin besok sidangnya sidang besok, itu adalah tentang BKS badan kerja sama LPD kalau dalam aturan di Pergub BKS LPD itu menerima dana sekitar 35% dari keuntungan LPD itu nah sekarang dana itu dipersoalkan kemana saja, digunakan untuk apa, dan sebagainya nah itu dipertanyakan, nah itu prosesnya sedang berlangsung, jadi di kita ada majelis komisioner namanya, jadi setiap sidang itu ada 3 orang majelis komisioner awalnya kalau proses itu, kalau sampai informasi itu tersumbat kita melakukan mediasi dulu, seperti di pengadilan panggil pihak-pihak itu menyampaikan bahwa saudara kenapa tidak memberikan informasi ini kemudian dia juga, kenapa anda minta informasi ini kalau sampai tidak sepakat baru kita sidang sidang itu ada majelis komisioner panggil saksi-saksi, kemudian disumpah dan sebagainya baru kita putuskan, terakhir nanti kita putuskan bahwa putusan kita ini berkekuatan hukum tetap seperti itu kira-kira dari beberapa sidang maupun bugatan dan berbagai kasus yang sudah tertangani ini selama 5 tahun ada di Bali Bapak apa saja sudah dilakukan komisi informasi publik di Bali dalam mengawal keterbukaan informasi publik ini? ya, kalau kita melakukan pertama jelas sosialisasi masyarakat kadang-kadang belum tahu kadang-kadang sering juga bingung ini komisi informasi sama ada dengan komisi penyiaran nah itu kan jadi kalau komisi penyiaran memang lebih banyak ke siaran radio, tv kalau kita umum jadi informasi publik semualah berkaitan dengan termasuk juga kita juga bisa nanti melakukan proses pengawasan namanya monitoring evaluasi kepada komisi-komisi itu seperti hari tanggal 20 ini kita akan melakukan MOU dengan komisi pemilu dan komisi penyiaran berkaitan dengan pilkada di Buleleng ini jadi bagaimana proses informasi publik itu bisa diakses oleh masyarakat misalnya sekarang bagaimana soal dana kampanye dari calon di mana dapatnya, bagaimana prosesnya sebagainya itu informasi publik kita diminta untuk ikut terlibat dalam MOU itu dan mudah-mudahan tanggal 20 besok ini kita bisa melakukan kerjasama dan untuk mem-follow up karena kan kalau sudah salah ini kampanye di sini tanggal 29 mulai di debat di radio atau di tv seperti itu sehingga kita komisi informasi dilibatkan dan memang harus begitu karena tatarannya dari pusat juga begitu kerjasamanya oke, ya memang sekarang lagi hangatnya pak ya bulan Februari mendatang, kemudian 15 Februari pilkada di Buleleng akan terselenggara dengan ya betul pemilihnya yang memang bisa dikatakan harus benar-benar ya makanya gini, saya selalu mengingatkan kami dari komisi informasi selalu mengingatkan kepada komisi pemilu bahkan kemarin tahun lalu kita sudah monitoring ke komisi pemilu dengan Pak Ketua, Pak Gede Suardana dan sejarahnya kita cek disitu ada namanya PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kita tahu kalau orang mendapatkan informasi disitu ada kesulitan tidak akhirnya kemudian, karena dari pusat sudah kita kerjasama MOU disitu sudah ada semacam prosedur SOP jadi orang kalau mendapatkan informasi caranya begini caranya begini, kemudian siapa yang menangani orangnya bagaimana sebagainya kalau tidak dapat informasi ya kita tegur bahkan kita bisa proses itu bahwa ini informasi tidak terbuka dan kita biasanya tahun lalu kita mengadakan pemberingkatan jadi siapa badan-badan publik atau PPID yang terbuka informasi tidak kadang-kadang ada juga yang tidak mau memberikan informasi alasannya begini rahasia-rahasia setelah kita cek, oh dia tidak ngerti soal informasi publik jadi informasi publik itu informasi yang disimpan, dikelola, disiarkan oleh lembaga badan publik kepada masyarakat berkaitan dengan kinerja badan publik itu oke, ya dari berbagai informasi-informasi yang ditampung disini dengan demikian pak ya maupun diterima sudah langsung ditindak lanjut ya pak oh iya, ya kita harus ini karena kita lembaga semacam lembaga judicial lembaga peradilan jadi kita melakukan sosialisasi bahkan di Bulaleng sudah setiap tahun kita lakukan itu sosialisasi ke masing-masing SKPD sebagainya kemudian, cuman memang ada beberapa kenalah kadang-kadang, satu masing-masing SKPD itu tidak memiliki standar operasional untuk mendapatkan informasi kalau masyarakat sulit mendapatkan informasi mereka mungkin berpikir oh bukan kerewanangan kita kita tidak tahu sebagainya masyarakat boleh, apa namanya, badan publik boleh mengatakan bahwa itu informasi tidak diberikan kalau tidak dikuasai artinya, saya minta informasi berkaitan dengan perizinan tapi perizinan misalnya pembangunan, pembangunan perumahan kita minta izin atau minta informasi ke pariwisata pariwisata tentu tidak itu tidak menguasai namanya jadi memang ada alasan-alasan ada 10 informasi yang dikecualikan namanya atau dirahasiakan dalam pasal 17 undang-undang 14 tahun 2008 kalau informasi itu berkaitan dengan proses penegakan hukum itu memang rahasia artinya memang misalnya dalam proses penyelidikan misalnya orang ini sedang diproses dikejar mungkin dugaan korupsi dan sebagainya itu tidak boleh memang kalau sudah berkekuatan hukum tetap ya kemudian yang lain misalnya berkaitan dengan hak cipta berkaitan dengan pribadi pribadi rahasia apa namanya semacam hak waris sebagainya itu tidak boleh kalau berkaitan dengan keamanan juga tidak boleh jadi memang ada beberapa informasi tapi pada intinya adalah kita kalau memang bisa terbuka kenapa harus ditutup jadi ini teman-teman wartawan teman-teman juga media mungkin termasuk RRI punya peluang undang-undang ini sangat besar manfaatnya karena kita sudah bisa mengakses informasi dengan sangat terbuka dan masyarakat diberikan informasi publik dengan lebih luasa seperti itu oke dengan tindak lanjut melalui face to face mungkin sidang yang sudah dilaksanakan dari medsos sendiri memungkinkan gak informasi publik itu di akses ke medsos itu? ya bisa jadi begini semua informasi yang dimohonkan di komisi informasi itu adalah karena prosesnya adalah berbasis dokumen artinya kalau misalnya Mbak Ayunya nanti mau menyampaikan mohon informasi terkaitan dengan apa di lembaga barang pulih apa kemudian tidak ditangani itu harus ada dokumennya siapa yang meminta informasi ini identitasnya seperti apa kemudian tanda terimanya seperti apa karena itu menyangkut nanti proses kalau sampai terjadi sengketa informasi jadi tidak bisa kita secara lisan tolong minta informasi tidak ini kita tidak tercatat nanti secara register kita tidak tercatat sehingga kita susah sekali memproses makanya contoh yang hari ini misalnya saya lihat di medsos misalnya ada kawan kita disini menyangkut tentang pembangunan rumah sakit lalu kita sudah mengajukan permohonan informasi tentang berkaitan pembangunan rumah sakit ada dugaan begini-begini oh silahkan diajukan ajukan ke lembaga itu siapa yang berundang itu kemudian minta tanda terima tanggalnya sebagainya kemudian kalau sudah tidak ditanggapi kemudian anda ajukan kebatan lagi sekali kemudian dalam kurun waktu tertentu misalnya dalam waktu 30 hari tidak ditanggapi oleh atasannya itu anda boleh kesini kami akan memanggil kami akan proses itu jadi harus berbasis dokumen semua jadi tanda terimanya kalau misalnya Mbak Ayunya nanti meminta informasi ke Pemda Pemda punya waktu 7 hari untuk menanggapi ketika misalnya tidak ada tanggapan anda bisa mengajukan keberatan keberatan bahwa kenapa informasi kami tidak ditanggapi kemudian memang tidak ada tanggapan terus sebagainya ya sudah kita langsung lapor ke Komisi Informasi nanti kami yang memanggil badan publik itu kita pertemukan sebagai sidang dan pada akhirnya kita putuskan dalam sebuah persidangan jadi seperti itu memang agak agak apa namanya ini persis seperti sidang-sidang di ini lah ya di sidang-sidang di pengadilan seperti itu cuman memang ini namanya lembaga adjudikasi non litigasi jadi keputusan kita adalah kekuatannya adalah setara dengan keputusan dari pengadilan tingkat pertama kalau orang itu tidak puas bahwa kita putuskan oh saya tetap ingin merahsiakan informasi ini kok seperti ini kayak undiksa kemarin itu saya tetap tidak mau saya memberikan informasi tentang nilai-nilai CPNS yang dinyatakan lulus oh iya tak masalah itu banding ke PTUN ternyata di PTUN diputuskan bahwa oh memang harus dibuka itu putusan KI diperkuat banding lagi kemudian ke mahkamah agung di mahkamah agung di mahkamah agung diputuskan bahwa kan sudah di webnya sudah ada itu diumumkan bahwa putusan KI diperkuat dan saudara termohon harus membuka informasi nah tidak terima kemudian PTUN mengeksekusi diumumkan di publik di koran kalau sudah salah di koran dan pos dapat diumumkan nah setelah diumumkan itu pemohon ini bisa menjadikan itu sebagai barang bukti nanti laporkan ke polisi nanti polisi yang mempidanakan atau memproses pidana itu oke ya Pak Agus Aspah penampaknya menarik sekali ya topik yang dibahas untuk pagi ini terkait keterbukaan informasi publik di Bali dan tentu saja kita buka kesempatan kepada pendengar maupun penelpon yang seperti biasa interaksi maupun interaktif dalam dialog interaktif Hai Balik Ken Ken edisi Senin 16 Januari 2017 dan arah sumber kita pagi ini bersama Ketua Komisi Informasi Publik Bali Bapak IGD Agus Asta PSOS SIKOM MM mengenai lembaga pemerintah termasuk Provinsi Bali tentunya harus siap menerapkan keterbukaan informasi publik menyusul telah disahkannya undang-undang nomor 14 tahun 2008 ya tentang keterbukaan informasi publik ataupun KIP nah undang-undang menjamin hak warga negara untuk terlibat dalam pengelolaan informasi publik ini akan efektif diberlakukan kalau ini bagus ya luar biasa nih respon dari pendengar RRI jadi saya sangat bangga bahwa ternyata memang banyak informasi yang masuk satu mungkin berkaitan dengan tadi tanya ke lembaga ini lembaga pemerintah jadi begini Komisi Informasi itu adalah lembaga pengawas boleh dikatakan keterbukaan informasi setelah adanya undang-undang 14 tahun 2008 jadi boleh dikatakan ini bukan lembaga pemerintah tapi lembaga independen yang mandiri yang memang seperti lembaga-lembaga komisi yang lain misalnya ada Komisi ASN Komisi Pemilu Komisi apa namanya yang lain-lain itulah kita tugasnya memang mengawal keterbukaan informasi publik jadi kalau memang ada informasi yang berkaitan dengan hal yang memang menyangkut tentang proses pengelolaan ketatanegaraan silahkan dilaporkan nanti kita akan pulau kita tindak lanjuti kemudian kalau sampai informasi itu memang tidak dibuka kalau berkaitan dengan pengelolaan negara ya kita akan proses sidang seperti itu jadi jangan khawatir karena masyarakat akan dilindungi masyarakat dilindungi tapi juga harus ada catatan juga bahwa masyarakat tidak boleh menyalahgunakan informasi juga jadi setelah informasi itu diberikan oleh badan publik kemudian informasi itu disalahgunakan tidak sesuai dengan alasan yang diminta waktu meminta informasi tujuannya itu berarti itu bisa dipersoalkan juga nanti saya terima kasih atas atensi dan perhatian dari para pendengar luar biasa sangat antusias sekali jadi ini memang inilah sebetulnya roh dari keterbukaan informasi publik jadi masyarakat boleh berbicara boleh menyampaikan informasi dan kita yang memang memberikan dan menangkapi kemudian kita yang memediasi nah berkaitan dengan kita pertama dulu adalah lembaga kita Komisi Informasi Provinsi Bali itu seperti tadi saya jelaskan itu memang lembaga yang independen mandiri dan tugasnya ada tiga yang pertama adalah membuat standar teknis layanan publik jadi informasi publik bagaimana teknisnya caranya kedua adalah melaksanakan peraturan perundangan yang ketiga adalah menyelesaikan sengketa informasi baik melalui mediasi maupun adjudikasi dan non-lidikasi nah kemudian kalau ada informasi-informasi yang berkaitan dengan badan publik bapak-bapak ataupun dengar dan ibu-ibu juga silahkan jadi tanyakan ke lembaga persangkutan misalnya berkaitan dengan tadi pengembangan pengembang lah atau berkaitan dengan tanah sebagainya silahkan tanyakan ke situ minta dokumennya kemudian ada syarat tanah terima dan sebagainya kalau memang itu badan publik yang memang ranahnya komisi informasi kita akan tangani kita akan dapatkan informasi kita akan panggil kemudian kenapa masyarakat ini tersumat informasinya kemudian kalau misalnya ada alasan-alasan kuat yang memang menguatkan pihak tertentu itu tidak memberikan informasi kita akan lakukan kajian bahkan kita dalam persidangan-persidangan di majelis komisioner itu juga kita berhak memanggil saksi ahli untuk menuntukkan misalnya begini contoh kayak hari mungkin besok atau mungkin waktu yang lalu kasus LP LPD jadi dia menyampaikan bahwa saya sudah membuat laporan pertanggung jawaban keuangan berkaitan dengan kinerja LPD kepada ketua-ketua LPD itu adalah internal mereka jadi memang alasannya itu sehingga mereka tidak mau memberikan informasi kepada orang lain kemudian saya tanya waktu itu kita tanya Anda mendapatkan dana dari mana? mendapatkan dana berarti dari LPD LPD itu dari mana? dari masyarakat ya kalau dana masyarakat berarti itu badan publik kalau badan publik siapapun yang meminta informasi wajib diberikan kalau memang informasi itu dikuasai nah sehingga tidak ada alasan lagi itu internal sebagainya jadi patokannya satu aja bahwa kalau memang saudara-saudara badan publik itu lembaga-lembaga itu sudah menerima uang dari masyarakat ya harus dilaporkan kepada masyarakat siapapun yang minta tidak mesti harus lembaga itu saja tidak hanya polisi atau pemerintah atau mungkin kejaksaan sebagainya bahkan nanti ini bisa menjadi pegangan bagi kejaksaan atau bagi kepolisian untuk melakukan proses lebih lanjut kadang-kadang kan ketika diminta informasi mungkin tidak diberikan tapi begitu komisi informasi memutuskan bahwa informasi itu harus dibuka ternyata kemudian dari sesi materi substansi ada penyimpangan itu adalah ranahnya dari aparat hukum misalnya seperti tadi ada laporan misalnya rumah sakit yang diduga begini bla 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 kemudian setelah kita perintahkan bahwa informasi itu harus dibuka nah kemudian yang pemohon itu mendapatkan informasi silahkan mungkin kejaksaan atau mungkin kepolisian yang ingin mendapat mengecek itu silahkan itu ranahnya mereka itu ini banyak kalau di Bali terus terang aja memang masih banyak masyarakat kita kok ngomong kok membuat laporan selama 2012 sampai 2016 ini baru sekitar 15 sengketa yang kita masuk kalau di Jakarta itu sudah sampai 1000 2000 gitu orang LSM masyarakat semua minta informasi di Surabaya juga bahkan sampai 900an memang mereka masyarakatnya ingin tahu informasi apa sih itu bahkan bahkan ada juga di Jakarta salah seorang LSM itu dia mengajukan sampai sekitar 200 kasus jadi dia minta informasi ke misalnya ke Bapeda kemudian dia minta informasi ke ini ke dinas ini dinas itu semua dia minta informasi mungkin dia tujuannya adalah untuk dokumentasi atau mungkin untuk diarah jadi masyarakat sekarang saya sarankan dan saya memang dorong masyarakat di Buleleng kalau memang kita apa namanya ingin melakukan pengelolaan yang ikut mengontrol jalannya pemerintahannya harus kuncinya di informasi itu jadi saya juga selalu ditandalkan kepada badan-badan publik kalau memang kita bersih kenapa kita risih jadi kalau memang informasi itu kita bersih dan memang betul-betul murni untuk kepentingan masyarakat dan pengelolaannya sesuai dengan aturan hukum ya berikan saja tidak ada masalah jadi jangan ada dugaan oh ini tidak diberikan informasi sampai berulang-ulang sampai ke mahkamah gong bahkan kemudian sebagainya putusan menguatkan itu tidak juga diberikan berarti patut diduga ada masalah ini itu nanti ranahnya kepolisian ranahnya kejaksaan yang akan masuk disitu itu kira-kira masing-masing sudah ada ranahnya pak ya ya betul kita membuka gerbang awal sebenarnya sebagai pintu masuk bagi pihak-pihak tertentu untuk mencoba membuka itu oke garda terdepan pak ya ya itu makanya selanjutnya ada tukusi-tukusi ya betul ini contoh dengan misalnya dengan teman-teman wartawan lah media itu media juga ini undang-undang ini sangat membantu sekali artinya kalau anda merasa dihalangi oh tidak dikasih informasi pak oh iya buat laporan dokumen kita yang akan ini jadi kita paling biasanya kalau yang sudah berjalan selama ini ada beberapa teman media yang mengalami masalah kita jelaskan kita telepon badan publiknya kita jelaskan tentang undang-undang ini kemudian setelah dijelaskan baru memahami jadi lebih cepat jadi prinsip dari informasi publik ini keterbukaan informasi publik ini bagaimana masyarakat mendapatkan akses informasi yang cepat sederhana dan berbiaya murah jadi seperti itu jadi tidak ada informasi yang harus berteli-teli kira-kira seperti itu oke ya tadi ada harapan dari pak darmiasi ya ya untuk nomor telepon oh iya silahkan nomor informasi publiknya ya nomor kantor kita di komisi informasi provinsi bali jalan cok tersenang 63 nomor teleponnya adalah 0361 429 828 jadi 429 828 boleh nomor telepon saya juga boleh secara pribadi silahkan karena saya memang kalau kita sudah di komisi informasi harus terbuka semua karena kita sebagai pejabat juga harus terbuka nomor telepon saya juga 085 085 238 555 999 jadi silahkan saya sangat terbuka dan sangat senang kalau ada yang berikan informasi-informasi berkaitan dengan pengelolaan ketatanegaraan ini nah bisa disampaikan juga pak agus astapo mengenai bagaimana dengan adanya badan publik yang merahasiakan informasi dengan dalih rahasia negara pak ya nah ini yang sering terjadi masalah jadi semua badan publik yang belum memahami undang-undang ini berpikir oh ini rahasia atau mungkin tergantung pimpinan kadang-kadang kan padahal saya berulang kali melakukan sosialisasi dan meminta kepada PPID pejabat pengelola informasi dokumentasi di masing-masing itu mungkin ada yang dijabat oleh humas dan sebagainya itu itu anda sudah membuat standarisasi informasi tidak artinya membuat jenis-jenis klasifikasi informasi ini informasi yang tidak boleh dibuka ini informasi yang boleh dibuka dan ini informasi yang rahasia harus dibuat dulu itu dibuat dulu itu dengan cara melakukan uji konsekuensi namanya jadi kalau misalnya ini dibuka merugikan kepentingan yang lebih besar contoh yang paling real kemarin kita ke KPU Buleleng misalnya disitu ada PPID saya tanya bagaimana informasi apa saja yang tidak boleh diberikan kepada masyarakat kemudian ketua KPUD dan jajarannya mengadakan kami ada instruksi surat edaran dari pusat bahwa informasi yang tidak boleh diberikan hanya satu satu adalah afiliasi calon kepada partai politik tertentu oke berarti sudah ada aturannya dia sudah ada surat edarannya nah apakah itu informasi rahasia atau tidak nanti kalau dipersoalkan kita kaji di komisi informasi komisi informasi dalam melakukan uji konsekuensi namanya ya jadi makanya saudara-saudara misalnya contoh nanti juga seperti ini syarat calon calon bupati misalnya calon tentang kesehatannya bagaimana saya ingin tahu bagaimana kesehatan calon bupati A B sebagainya nah itu boleh gak saya minta informasi itu oh boleh karena itu kepentingan untuk publik sepanjang itu sudah ada hasil dari dokter sebagainya itu memang informasi publik kadang-kadang kan oh tidak boleh karena anda kepentingannya apa ini siapa ini hanya diberikan kepada si penyelenggara pemilu mungkin karena ini padahal itu adalah pejabat publik termasuk misalnya gaji kadang-kadang banyak juga gaji seorang berapa sih gaji penyelenggaraan oh tidak boleh nih ras ya gaji BUMD misalnya perusahaan-perusahaan daerah gajinya gak mau dibuka harus dibuka oh gaji saya sekian pemasukan saya sekian untuk dari ini dapat ini ini segini ya karena resiko sebagai seorang penyelenggaraan publik ya harus dibuka termasuk kami di komisi informasi sering tanya gajinya berapa sasa BK memang kita begitu tidak boleh begitu kita memang keterbukaan informasi membuka masyarakat untuk mendapatkan informasi secara terbuka jadi begini beberapa masalah memang kita dilaporkan ke komisi informasi itu berkaitan dengan tender-tender itu saya kok apa namanya kok saya tidak lolos padahal dia kok lolos padahal persyaratannya seperti ini itulah informasi publik jadi Bapak silahkan mengajukan permohonan informasi kepada lembaga yang Bapak minta itu kalau tidak ditanggapi ada kurun waktu tertentu kemudian Anda mengajukan keberatan lagi sekali kalau tidak ditanggapi keberatan itu lapor ke komisi informasi kita akan panggil itu karena memang tugas kita memang begitu itu kan apalagi tadi dikatakan mohon maaf misalnya PU sebagainya itu PU itu badan publik lembaga pemerintah lembaga yang dana operasionalnya dari APBN, APBD itu wajib memberikan informasi apalagi sudah berkaitan dengan transparansi anggaran itu wadah jadi mestinya begini mestinya badan publik itu tanpa diminta pun dia harus menyampaikan setiap 6 bulan minimal ada 2 garis besar informasi satu informasi yang terbuka dan informasi tertutup informasi terbuka ada tiga informasi yang berkala nah berkala ini disampaikan setiap saat misalnya tentang kinerja badan publik termasuk laporan keuangan yang sudah diaudit tentunya laporkan kemudian sampaikan kepada masyarakat baik melalui media melalui pamplet melalui media koran dan sebagainya itu sampaikan kedua informasi setiap saat kalau setiap saat artinya ketika saya datang ke badan publik itu harus ada informasi itu misalnya saya ingin tahu apa namanya gaji kepala dinas berapa dong oh tidak ada tidak boleh begitu itu sudah pasti ada itu tidak boleh begitu itu informasi setiap saat namanya kemudian yang berikutnya adalah informasi serta-merta nah ini serta-merta ini menyangkut kepentingan hajat hidup kurang banyak misalnya tentang bencana misalnya badan penanggulangan bencana oh disitu ada masalah bencana akan longsor dan sebagainya tangannya begini ketika masyarakat minta informasi bagaimana jalan disitu apakah sudah ditangani oh badan penanggulangan bencana bilang oh kami tidak tahu salah itu itu informasi yang berkaitan dengan apa namanya bencana harus segera disampaikan misalnya listrik mati saudara-saudara besok listrik akan mati karena begini itu wajib itu namanya informasi serta-merta kalau tidak disampaikan oleh PLN dan sebagainya itu kemudian tiba-tiba blek bisnisnya orang mungkin agak masalah itu bisa digugat itu di komisi informasi jadi bisa dipersoalkan jadi tidak boleh sekarang sembarangan tidak memberikan informasi itu makanya silahkan Pak Angga kalau ini saya dorong itu silahkan dan menarik sekali banyak yang gak sesuatu begini yang sudah kita terima laporannya dan biasanya rata-rata cuma masalahnya begini rata-rata setelah masuk di komisi informasi beberapa kita mau coba mau panggil sebagainya orangnya mundur artinya oh tidak enak saya tidak berani kadang-kadang contoh misalnya di desa adat masing-masing desa adat kadang-kadang kan mendapat bantuan dari pemerintah 200 juta ada masyarakat yang ingin persoalkan soal dananya itu dimawa kemana aja oleh prajuru adatnya begini ingin tahu laporannya sebagainya padahal mungkin di paruman sudah disampaikan tapi dia merasa tidak puas saya ingin begini-begini setelah dilampaikan ke komisi informasi kita mau panggil mau proses sebagainya ya orangnya takut karena dia merasa yang tembani pak nanti sepekang soalnya tidak adat mendingan yang ternapun terjadi sudah itu yang jadi masalah kita kira-kira satu menit ke depan bapak untuk closing statement terkait keterbukaan informasi publik di Bali supaya lebih paham ya masyarakat yang ingin tahu jelas mengenai informasi publik ini ya pertama harapan saya adalah kami di komisi informasi badan publik harus terbuka tidak ada lagi informasi yang dikecualikan seperti jaman-jaman di order baru itu pun kalau ada yang dikecualikan itu adalah melalui uji konsekuensi dan prosesnya panjang jadi silahkan diberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan kinerja dengan apapun itu karena anda mengelola uang rakyat uang masyarakat uang APBD uang APBN itu harus transparan dan terbuka kedua kepada masyarakat kita dorong agar masyarakat mengakses informasi secara terbuka artinya masyarakat boleh mendapatkan informasi apapun itu berkaitan dengan pemerintahan pengelolaan kedatangan negaraan namun demikian masyarakat juga tidak boleh menyalahgunakan informasi yang diberikan kalau itu disalahgunakan nanti sangsinya adalah pidana jadi semua badan publik dan masyarakat juga sama-sama menghargai undang-undang ini dan melaksanakannya itu kira-kira terima kasih dan semua penelpa sudah terjawab ya Pak Agus ya iya tidak ada PR untuk dibawa ke Denpasar iya iya terima kasih terima kasih terima kasih Pak Agus Sastabe terima kasih di studio RRI Singaraja sebentar lagi akan melanjutkan aktivitas Pak ya iya baik terima kasih dan juga pendengar yang telah berpartisipasi Pak Arte, Pak Darmayasa, Pak Anggas maupun Pak Putugedi serta penanggung jawab untuk hadiah yang atraktif Hai Balikenken pagi ini ya bersama Bapak Agus Parte dan juga pengarah acara Bung Pas segetnya gatekeeper-nya ada Bung Kasta dan juga operatornya Mas Tino serta saya sendiri selaku presenter Dialog Interactive Hai Balikenken edisi Senin 16 Januari 2017 saya Yusendari mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan dan sekian Dialog Pagi selamat beraktifitas